Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Mangcebicek? Salam sedolor dari Mang Dayat Video kali ini kita akan beklakar mengenai Dejavu Sriwijaya FC Obrolan ini sebagai obrolan beklakar bae yang pakai metode cocok logi Tujuan sebenarnya lebih mengenalkan sejarah Palembang di masa lampau yang dikaitkan dengan perjalanan Sriwijaya FC Mungkin kalau dibuatkan cocok logi ini, fan Sriwijaya FC bisa lebih mengingat dan juga lebih mencintai kota kita Palembang ini Terutama cerita kedatuan Sriwijaya yang dikaitkan dengan nama Sriwijaya FC Cak Manon yang ceritanya, weh kita bahas Tapi jangan lupa sebelum kita bahas, tolong di subscribe dulu channel Wong Palembang ini Wong Palembang ada di pangku Sare Adi Jonjung Nah, Dejavu dengan Kerajaan Sriwijaya, dengan kedatuan Sriwijaya Kerajaan Sriwijaya kan mengalami masa puncak kemasan dari abad ke-7 sampai abad ke-12 Awwwwwwww roh dari Sriwijaya Mang Dayat pernah terbaca di suatu artikel yang ditulis oleh C. Pedo Andi Pedo beliau pernah nulis mengenai hubungan antara Kedatuan Sriwijaya dengan Sriwijaya FC nah jadi kali ini Mang Dayat lagi bareng sama C. Pedo beliau ini kenapa Mang Dayat temui karena segala gawe di Sriwijaya FC ini lagi pelokin juga loh jadi ini Andi Sejarah Sriwijaya FC mulai dari cuman nonton, kemudian jadi tukang foto, tukang video sampai kemudian apa namanya officialnya, sampai njual tiket, sampai ngurusi galo-galo lah, pokoknya media senternya juga artinya termasuk ini juga kali ya apa yang nak disampaikan ke masyarakat kali ya, nah jadi beliau ini memang tahu langkah-langkah, masa demi masa Sriwijaya FC ini, sampai terakhir beliau adalah eh, apa tadi assistant manager ya, iya dah? asmen, nah, namanya assistant manager gawe manager, di gawe kan juga lo iya dah? jadi, palak jadi kaki kaki jadi palak jadi kita hari ini sharing, pengalaman nah, cek eh, cek pendokan pernah jelaskan tentang hubungan cerita ya sekretarikatan cerita Sriwijaya FC dengan kedatuan Sriwijaya nah, cek mana unik sebenarnya ceritanya agak unik jadi ini kan, sesuai dengan konten Youtube Bang Dayat, yang ga lah bahas sejarah yang ga lah bahas kerajaan Sriwijaya FC nah, kita eh, kerajaan Sriwijaya jadi kita ketemu disini kita komparasi ke Sriwijaya FC The Japu dengan kerajaan Sriwijaya dulu emang aku pernah nulis artikel kalau ga salah di Sriwijaya Post kan Bang Dayat ya, jadi dicetak setiap hari sampai lima atau enam hari berturut-turut lah karena kisah itu panjang kan nah, jadi saat itu entah apa Bang Dayat ya kan apa? pola pikir dan ide itu muncul tiba-tiba beh karena aku basicnya jurnalis di depan komputer dan juga hobi sejarah kita sejarah kerajaan, kedatuan Sriwijaya ini kan jadi ide itu muncul tiba-tiba tanpa ini, kalau istilah budak-budak sekarang nih kan apalah cocok logi kan iya kan tapi begitu aku komparasi ke terus semakin kesini semakin kesini kok semakin nyambung banyak kesamaan kan contoh yang pertama tadi di episode sebelumnya kita sudah cerita kan Bang Dayat era kemasan Sriwijaya FC itu dari tahun 2007 sampai tahun 2012 iya kan meraih banyak gelar tadi kan nah di Japonya dengan kerajaan Sriwijaya dengan kedatuan Sriwijaya kerajaan Sriwijaya kan mengalami masa puncak kemasan dari abad ke-7 sampai abad ke-12 jadi per tahun itu mewakili abad mewakili abad iya kan kerajaan Sriwijaya mengalami puncak kejayaan abad ke-7 Sriwijaya FC 2007 double winner 2007 double winner itu sampai era keemasan kerajaan Sriwijaya di era abad ke-12 Sriwijaya FC juga di tahun 2012 meraih gelar liga yang keduanya iya kan benar 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 setelah fase itu Sriwijaya FC mulai dari 2013 2014 2015 terus menurun sejak dari kedatuan abad ke-13 abad ke-13 Sriwijaya FC mulai menurun prestasinya sampai lah akhirnya di tahun 2018 Sriwijaya FC degradasi ke Liga 2 dan kisah itu dejapu dari kerajaan Sriwijaya sekitar kalau tidak salah di abad ke-18 itu itu runtuhnya Kesultanan Palembang Kesultanan Palembang yang merupakan ya runutannya dari kedatuan Sriwijaya benar benar cuman itu mulai ya hehehe Tawan campur baik Manis tak takut Alhamdulillah Oh 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 ini di mana namanya kita sebut ke Datuan Sriwijaya itu penuh dengan sesuatu yang back ya ya sesuatu yang sangat rahasia ter malu terungkap nah Sriwijaya FC ini sama apa para kami membuat namanya Polland Sriwijaya tadi Bisa jadi Nah Sriwijaya melok Titisan nyok? Iya, melok Kos gemilangnya tuh sama turunnya tuh melok Jadi di pelokordus ini abad Comoh jangan pake apa Sriwijaya bang Cik Nah iya bener dicipt Jadi, Shriwayan ini ya pokoknya Ha 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 Sriwijaya FC tadi kan Mengalami masa puncak kejayaannya tadi 2007 sampe 2012 Nah, karena menang-menang terus tadi di Liga, di Piala Indonesia Akhirnya Sri Jaya-Ibsaya ini kan bisa melanglang ke Asia, Mangdayat. Mendunia? Iya, mendunia. Ke Asia. Dan sekali lagi, di japo lagi dengan kerajaan Sri Jaya. Dulu di abad ke-7 itu kan, kekuasaan kerajaan Sri Jaya ini kan sampai ke Asia. Benar, benar. Melayu, Asia, sampai ke Thailand. Iya kan? Seluruh Asia Tengah, bahkan sampai ke Madagaskar. Kepulauan Karibia sana. Nah, komparasinya ada lagi. Di tim Sri Jaya-Ibsaya dulu, ada namanya pemain pasti tau lah, galo-galo. Skip Kayabagam. Nah, beliau itu kelahiran dari kepulauan sana. Di kepulauan Karibia sana. Set Ken Enepis, kalau gak salah. Namun tempat kelahiran Kay. Nah, kira-kira itu harus nyebut kayaknya. Nah, si Kayabagam ini kelahiran dari sana. Jadi seolah-olah pemain Sri Jaya-Ibsaya ini merepresentasikan masa keemasan Kerajaan Sriwijaya itu yang pernah sampai ke Kepulauan Lissano. Pecak miniatur Kedatuan Sriwijaya lah, Jui. Aduh di Sriwijaya FC ini. Nah, dan ini mau tidak mau mengdayari. Suka tidak suka tentang cocok logi dan apa. Tetapi penggalan-penggalan itu, maksud aku mau ngayak, sama. Kenapa tidak masak-mas Kerajaan Sriwijaya itu di tahun 2007 tadi? Kenapa tidak Sriwijaya FC waktu juara pertama kali itu 2009, Bek? Gagal kan? Lain cerita. Lain cerita. Iya, bener-bener. Kenapa tidak kita juara tadi itu yang Liga yang keduanya di tahun 2012? Kenapa tidak di tahun 2015, Bek? Gagal lagi The Japu ini, Berarti? Jadi runa-launya mau tidak mau pas itu. Kalau Sriwijaya pengen bangkit lagi, dia harus matang ke Mitter sini. Nah. Iya, itu kan? Dia harus bisa keluar dari Tiga Dubo dan Juaro juga. Sebuah tim yang baru beredar sejak tahun 2005 berhasil menunjukkan kelasnya dengan meraih double winner. Mengawinkan Copa Indonesia di Stadion Gelora Bunkarno, Jakarta. Dengan sebuah gelar Liga Jarum Indonesia 2007 Di Stadion Si Jalan Harupan Sorean Kabupaten Bandung. Ketika yang megang dan keputusan The James Kokromel. Dan juga Michael Morrison. Secara rumit, ada di tulisan aku itu, sudah aku komparasikan dengan soal penaklukan-penaklukan itu. Jadi yang kita dibahas di channel Mang Dayat ini, kita yang umum-umumnya dulu. Kaki yang rumpir-rumpirnya, sebenarnya The Japu ini panjang. Tulisan itu. Jadi banyak macam aspek ya? Banyak-banyak aspek. Tentang penaklukan pun, sudah pernah aku komparasikan juga. Dan itu ada cocoknya. Mang Dayat. Cocok lagi tadi. Iya, cocok lagi tadi. Suatu metode memang Cie Bicel. Suatu metode dari penggemar Sriwijaya FC untuk lebih mengenal kedatuan Sriwijaya. Nah, iyaudah. Jadi Cie Bedo ini mengemasnya itu sebenarnya sambil mengingat kembali masa kejayaan Sriwijaya FC, sambil juga memperkenalkan sejarah. Nah, iyaudah. Jadi, intinya, biar sekali jalan kita bisa memahami dua historis. Benar. Historis Sriwijaya FC, dan juga mengingat historis kerajaan Sriwijaya. Kebenaran namanya Samo. Kebenaran namanya Samo. Minum banyu, mati. Iya. Mudah-mudahan Mang Dayat. Next ke depan, kan? Kita sama-sama lah ini. Berdoa? Berdoa seluruh warga Palembang dan Sumatera Selatan bisa sama-sama men-support Sriwijaya FC ini. Amin, Mang Dayat. Karena poin utama dari tim sepak bola ini, karena begitu di daerah ini, di daerah Palembang ini, ada tim sepak bola yang hebat, yang bisa juara. Itu manfaatnya banyak, Mang Dayat. Pertama, membangkinkan semangat anak-anak bunyuk kita untuk aktivitas di dunia sepak bola itu sendiri. Iya, kan? Terus, geliat ekonomi bisa berjalan, Mang Dayat. Uang yang nonton ke stadion itu, angkot jadi rami. Uang jual pempek jadi lari. Iya, yang jual baju jadi laku. Iya, kan? Yang muat konten-konten tentang Sriwijaya FC, banyak subscribe, banyak yang nonton. Jalan nggak lho? Aku muat, kaget. Muat, iya. Aktifitas ekonomi, rodo ekonomi, jalan. Iya. Terus, di bidang pariwisata, atau provinsi lain, kawan-kawan yang di luar, atau sampai keluar lagi, hanya tahu, oh, Sriwijaya FC itu dari mana? Iya, dari Palembang. Mereka akan mencari tahu lagi hal-hal lain yang mengenai Palembang. Oh, punya Palembang itu? Ada makanan yang lemah, pempek. Ada baju yang bagus, soket, namonya. Nah, ada pempek sepeda, dan lainnya. Water, ya. Iya, kan? Sepeda mata. Pempek sepeda mata. Keempat, jadi, tim ini, Sriwijaya FC ini, jadi sebagai sebuah, apa? Sebuah alat untuk, apa namanya, ibaratnya itu pendobak. Iya, pendobak, pembersatu, apa? Untuk bisa dijadikan juga sebagai rekreasi, hiburan. Icon pula bisa? Nah, bisa jadi icon. Nah, jadi itulah, kita sharing, berbagi, dari sebuah tim sepak bola pun, bisa menggerakkan, perekonomian, dan apa? Roda-roda, aktivitas yang lainnya. Benar. Dan itu juga, sudah pernah aku tuang ke, di artikel. Kalau tidak salah, di Sumatera Ekses, aku sudah pernah nulis bahwa, Sriwijaya FC itu, adalah warisan untuk masa depan. Jadi, Sriwijaya FC itu adalah, warisan untuk masa depan. Mantap, kata-kata itu. Iya, masa depan anak cucu kita, iya kan? Benar. Faktor-faktornya, yang sudah aku, sharing tadi itu. Pasti kesian juga yang belakang, apa? Tidak terkotek. Iya. Nah, kalau kita tidak punya tim yang kita-kita banggakan, stadion di belakang, jadi nganggur, makanya ya. Tidak terpaki. Nah, jadi intinya, mari kita sama-sama, bangun kembali, kejayaan Sriwijaya FC ini. Seluruh stakeholder sepak bola, di Palembang bersatu. Baik dari pengurus, pemerintah, yang hobi bola, kawan-kawan supporter, yang teman-teman masyarakat. Mudah-mudahan tim ini segera kembali. Bangkit. Bangkit. Nah, Mangcewice, mungkin itulah dari kami, obrolan-obrolan mengenai, terjavu, kedatuan Sriwijaya, dengan Sriwijaya FC. Mudah-mudahan ini bisa menjadi manfaat, dan menambah, kasanah pengetahuan kita tentang, Kota Palembang. Kalau ada salah-salah kata, baik dari narasi, ataupun video, kami memohon maaf, kepada Allah, kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai lah mistis tadi. Sesuai dengan ini, sesuai dengan... Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.